NU tidak akan menjadi alat politik PKB, ini ku leres pak, 100% Tapi bahwa PKB dilahirkan menjadi alat politiknya NU PKB ini lahir karena desakan politik pak, kebutuhan warga NU Kalau saat itu Golkar bisa menjadi aspirasinya NU P3 PDI bisa menjadi jembatannya NU Saya yakin PKB tidak akan lahir Tapi karena tiga-tiganya tidak mampu menjadi kepanjang tanganan politik NU Maka lahirlah PKB Jadi kalau ini Gus Yahya, Ketua Umum PBN Podawuk Bahwa NU tidak akan menjadi alat politik PKB Nih ku leres pak, 100% Tapi bahwa PKB dilahirkan menjadi alat politiknya NU Nih ku leres Jadi jangan mencari usaha galau, mau coba berita Bukan usaha gamang, orang usaha ragu Jadi sekali lagi bahwa PKB ini lahir untuk menjadi alat politiknya NU Ya baik karena gini banyak orang menanyakan bagaimana hubungan NU dengan PKB Ketika ya, ya saya katakan bahwa hubungan NU dengan PKB itu alami saja selama ini Karena jelas-jelas ini fakta bahwa PKB itu didirikan oleh para pengurus NU pada waktu itu Bahkan saya sendiri juga termasuk salah seorang pendiri PKB Nah, dan semua orang tahu ini, warga NU tahu itu Tapi pertama, toh Selama ini warga NU tetap juga terbuka pilihannya Banyak warga NU yang juga tidak memilih PKB, tidak ikut PKB juga banyak Begini, itu kita punya dua, jadi yang kita inginkan adalah bahwa Nahdut ulama tidak menjadi pihak dalam kompetisi politik Nahdut ulama secara institusional, secara kelembagaan tidak menjadi pihak dalam kompetisi politik Itu adalah keputusan mutamar pada tahun 1984 yang lalu Nah, kita bisa punya pilihan strategi di sini Sikap Gus Yahya tak main-main, PBNU tegas hadapi PKB Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas Menangkapi soal sejumlah pengurus cabang Nahdut ulama, PCNU Yang dipanggil Ketua Umum Yahya Khalil Sakup atas dugaan terlibat politik praktis Termasuk kedekatannya PKB Fernando mengatakan langkah Gus Yahya patut diapresiasi Dia mengatakan, Muhammad Iskandar selaku Ketum PKB memang seharusnya menghargai sikap dari PBNU Yang sudah melepas diri dari kepentingan politik Hal ini menunjukkan bahwa Ketum PBNU Gus Yahya konsisten menjalankan janjinya ketika muktamar NU ke-34 di Lampung Kata Fernando kepada GenPI.com Fernando mengatakan, sebaiknya Caimin mengurungkan niatnya untuk ikut sebagai capres atau cawapres Pada 2024, karena sangat jelas NU tidak mau dimanfaatkan untuk ambisi Ketum PKB tersebut PKB! Satu takdir Indonesia! PKB! Satu takdir Indonesia! Luar biasa! Pengaman ini mengatakan, PBNU harus selalu tegas dalam menjalankan komitmen NU Untuk melepaskan diri dari kepentingan politik pihak tertentu termasuk PKB Memang seharusnya NU jangan dikerdilkan menjadi hanya milik partai tertentu seperti PKB katanya Fernando menyebutkan, NU harus milik semua partai politik Dirinya mendukung PBNU harus tegas terhadap pengurus NU daerah yang dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok politik tertentu termasuk oleh PKB Sebelumnya, PCNU Kabupaten Bondowoso dipanggil PBNU Pusat usai menyebut bukan PKB yang peralat NU Tetapi NU yang peralat PKB Pemanggilan PCNU Bondowoso mendambah daftar panjang pemanggilan NU daerah yang diduga terlibat politik praktis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!